Hmm, mandi air dingin atau mandi air panas yang mana harus dipilih? Nah, kali ini kita akan bahasnya bersama dengan Dr. Andi Komeni, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dok. Nah, ini kita akan mencoba ya mengetahui fakta dan mitos seputar air dingin dan air panas. Nah, beberapa waktu itu kan cuaca sedang lagi panas-panasnya tuh, dok, ya kan? Nah, itu kita tuh langsung enak banget kalau kita mandi air dingin, dok, gitu, ya kan? Nah, itu ada fakta dan mitosnya nih, dok. Mandi air panas dan air dingin itu sama-sama dapat meningkatkan sirkulasi darah. Fakta atau mitos, dok? Fakta. Fakta? Oh, sama-sama ya. Kok bisa, dok? Jadi kalau pakai air panas ya, maka pembuluh darah yang di perifer, yang di tepi, itu lebih terbuka. Maka jantung kita kan lebih banyak memompa darah ke perifer. Sementara kalau pakai yang dingin, itu biasanya pada saat mandinya itu memang kan dia menjadi, kita sebut istilahnya pasok konstriksi. Jadi menyempit, gitu ya? Agak menyempit, ya. Mengecil, ya. Menkerut, gitu, dok? Menkerut. Tapi nanti setelah itu, dia akan ada reaksi balik lagi. Kan nanti akan membuka ya, membuka lagi setelah sesi mandinya selesai. Jadi masing-masing punya benefit. Apalagi pada saat mandi, kita juga ikut bergerakan, ya. Jadi keduanya ini tetap punya manfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah. Oke, baik, dok. Tapi, Dr. kalau misalkan cuacanya lagi panas banget nih, terus tiba-tiba kan kita lagi gerah nih, tiba-tiba langsung nih kena si suhu yang dingin, gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada apa-apanya nggak apa-apa kan? Sebenarnya nggak dianjurkan ya, dok? Kalau langsung kita dari sebuah tempat yang misalnya panas, terus tiba-tiba ketemu dengan air dingin. Atau misalnya lagi olahraga ya, kan, Kak? Iya. Kan lagi panas banget tuh. Jadi mungkin berikan waktu adaptasi lah ke badan kita beberapa detik atau mungkin sekitar satu menit lah. Jadi jangan langsung diguyur seluruh badan. Adaptasinya seperti apa, dok? Kita air dikit-dikit gitu. Ya, cuci tangan dulu, lengan dulu, kaki dulu. Baru nanti... Jadi langsung jangan biur, gitu ya, dok? Jangan, jangan. Berikan waktu, tubuhnya adaptasi. Kenapa, dok? Kenapa kalau misalkan... Karena kalau misalnya nih, ya, kaget gitu ya, kan itu bisa langsung... Kalau misalnya nih, ada beberapa penelitian yang menemukan fakta bahwa kalau perbedaan suhu itu langsung terjadi dari tempat yang panas ketemu suhu dingin atau sebaliknya, maka itu bisa mengganggu sistem kardiovaskuler. Ada yang misal panas ketemu dingin, tekanan darahnya langsung naik. Sebaliknya, mereka yang dingin ketemu panas itu sebagian ada yang hasil penelitian ini ya, tahun 2014 atau tahun 2015 itu... Itu menemukan bahwa sebagian sampelnya itu mengeluhkan sakit kepala. Jadi tidak dianjurkan lah. Jadi mesti ada adaptasi. Ada adaptasi ya. Baik, dokter ini fakta mitos berikutnya, dok. Nah, mandi air hangat ini katanya adalah obat alami untuk gejala batuk dan pilek. Sedangkan mandi air dingin justru dapat menyebabkan batuk dan pilek. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Saya lebih cenderung itu fakta. Fakta ya? Fakta tapi nggak bisa dijeneralisir ya, Mas Indra ya. Jadi kalau pakai air hangat, itu sebagian orang itu merasakan nyaman. Terutama di bagian pernafasannya itu. Organ pernafasan yang di atas ya. Organ pernafasan di bagian atas itu lebih terbuka. Tapi hati-hati pada mereka yang misal punya riwayat penyakit paru. Itu tidak bisa langsung dipukul rata bahwa nanti akan mendapatkan manfaat semuanya. Oh iya. Sebaliknya. Mungkin ini sekarang kita agak ringan dulu, dok. Jangan sampai keparut. Batu pilek aja dulu ya. Batu pilek aja, dok. Batu pilek gitu ya. Kalau batu pilek sih oke sih. Iya kan? Aku juga gitu sih kalau misalnya lagi, apalagi berendam. Dikasih itu tuh, apa? Essential oil. Wangi-wangi gitu kan? Udah anget gitu, dok. Nyaman gitu ya? Nyaman. Terus emang langsung kayak mampet-mampet tuh kebuka gitu. Wipong ya? Wipong. Iya betul. Kalau, tapi benar gak nih dok? Jika ingin meredakan nyari otot, itu lebih ampuh menggunakan air dingin dibanding air panas. Fakta atau mitas, dok? Jadi dua-duanya udah manfaat? Nah, tapi fakta atau mitas dulu, dok. Sebelumnya, dok. Fakta sih, fakta. Fakta. Fakta, air dingin ya? Fakta ya, fakta tapi ada tapi-nya nih. Oke, tapi-nya apa, dok? Nah, kalau kita gunakan air panas, biasanya itu mereka, terutama pada yang terbiasa latihan ya. Kalau mereka yang sudah terbiasa latihan, itu punya hari-hari latihan tertentu, itu tahu. Kalau dia habis latihan, terus besoknya istirahat, maka mandi pakai air hangat hari itu, setelah latihan itu bagus. Karena kan ada relaksasi dari ototnya, kan? Sementara kalau besoknya ternyata mereka masih mau latihan lagi, maka mandi dengan air yang agak dingin itu justru lebih bagus. Karena besoknya mau? Karena mau latihan lagi, kan? Karena mau latihan lagi. Karena memang yang rutin, benar rutin. Tapi kalau yang awam lah ya, tidak latihan setiap hari, gitu kan? Ya, seperti saya lah doang. Air hangat, akan membantu. Jadi hangat, ya? Kita berendam atau mandi dengan shower atau? Lagi-lagi hangat dinginnya ini juga relatif ya, setiap orang. Ada yang, jadi kalau kita pakai patokan suhu, sebenarnya suhu ideal untuk mandi itu hampir sama dengan suhu badan kita. Sekitar 35 sampai sekitar 37,5 derajat Celcius. Lebih hangat dari itu mungkin ditambahkan 2 atau 3 derajat aja. Lebih dari itu kan udah lumayan berasa ya. Melepuh kayaknya dok? Lumayan, lumayan itu. Atau kalau dingin pun, kalau dia di bawah sekitar 25 itu udah menggigil. Nah, kalau dia sekitar 33,3, nah itu juga hangat kuku ya dok ya? Angat kuku juga nyaman. Tapi itu kalau aku suka lihat itu ya, pemain olahraga gitu kan, yang basket atau bola segala macam itu langsung berendam di es. Es, betul. Itu untuk apa? Karena mempercepat pemulihan dari ototnya. Tapi mereka sudah terjadwal latihannya. Oh, betul. Jadi supaya pemulihan ototnya aja ya dok? Lebih cepat karena pada saat dia mandi air dingin itu dilepaskan, apa ya istilahnya ya, kayak mediator pro-inflammasi gitu. Nah, itu membantu dia lebih cepat pulih. Baik. Jadi pemulihan ya dok ya? Tapi ini untuk case atlet yang udah rutin olahraga. Baik, dok. Fakta mitos selanjutnya dokter, nah katanya kalau misalkan mandi pakai air panas ini dapat menyebabkan kulit kering. Sedangkan kalau misalkan mandi pakai air dingin ini dapat membuat jadi kencang nih kulitnya. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta juga. Fakta juga, tapi masih ada tapinya. Oke, tapinya apa dok? Tadi ingat ya, jadi ada range-nya itu sekitar 35 sampai 37 lah suhunya. 2 sampai 3 derajat ke atas, 2 sampai 3 derajat ke bawah, it's okay. Tapi kalau lebih dari itu, dan dalam waktu yang lebih lama dari sekitar 3 menit, maka itu yang tadi. Kalau pakai air yang lebih panas, kulitnya jadi kering. Kan itu udah, kayaknya sebagian besar orang merasakan ya. Betul, karena kan ada juga nih orang-orang yang pengen panasnya tuh agak sedikit berasa nyelekit gitu. Karena puas gitu rasanya gitu. Nah, itu berasa kering tuh setelahnya kan. Iya, betul sih. Tapi kalau dia cuma beda 2 atau 3 derajat, berarti di bawah sekitar 40 derajat suhunya itu kan hangat-hangat kuku ya. Iya. Jadi itu masih oke, apalagi ditambah dengan misal ada pelembab atau sabunnya itu ikut membantu kelembaban kulitnya. Jadi nggak kering-kering banget. Kalau di atas itulah, dia akan kering. Dan jangan terlalu lama juga ya, jangan terlalu lama juga itu juga berpengaruh ya. Iya. Nah, kalau untuk air dingin itu bisa mengecangkan kulit itu betul dong? Benar, tapi jangan terlalu dingin juga. Yang terlalu dingin. Jadi tetap suhunya kita hanyurkan 2-3 derajat di bawah itulah. Oke dok, nah ini terkait dengan meredakan stres nih ya dok ya. Ini mana yang lebih baik ini? Dengan menggunakan air dingin atau dengan air panas? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya dok ya. Jangan kemana-mana, kita bersama kami di Hidup Sehat. Che 호로ION 10下. Terima kasih.